Sesaat lagi, Info Radar Terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Info Radar Terkini bersama saya, Bas Tommy. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, kembali Yayasan Pendidikan Astra Michael Deruslim berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan dengan menggelar pelatihan matematika pada Guru Binaan Daerah Prasejahtera di Lampung Selatan. Sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan mutu di daerah Prasejahtera PT Astra Internasional melalui Yayasan Pendidikan Astra Michael Deruslim yang fokus pada peningkatan pencapaian prestasi akademik pada sekolah-sekolah binaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kembali pada hari ini Jumat 9 Maret 2018 mengadakan pelatihan matematika metode gasing gampang, asik dan menyenangkan pada guru-guru binaan dari Kecamatan Merbau Mataram dan Tanjung Sari, Lampung Selatan. Pelatihan tersebut bertempat di Grand Ballroom Hotel Batika, Bandar Lampung. Menurut Chris Tanto, Sekretaris Pengurus Yayasan Pendidikan Astra, Michael Deruslim, beliau mengatakan bahwa pihaknya telah sukses menyelenggarakan pola pembinaan di bidang akademik melalui program pelatihan matematika dan fisika metode gasing selama dua bulan yang pesertanya merupakan guru dan siswa hasil seleksi di wilayah sekolah binaan seperti di Bogor, Gunung Kidul, Bantul, Kupang, Lampung Selatan, dan Pacitan. Pola pembinaan ini juga dilakukan dalam rangka pembinaan bekal awal persiapan mengikuti ajang kompetisi Olimpiade Dunia. Lebih lanjut untuk Provinsi Lampung, pada kegiatan pembinaan ini guru-guru diberikan pemahaman oleh Profesor Yohanes Surya mengenai perumusan sederhana dan mudah mata pelajaran matematika dengan metode gasing. Selain itu, para guru juga diberikan motivasi agar dapat melakukan pengimbasan yang berkelanjutan bahkan menjadi tutor sebaya untuk sekolah lainnya. Dalam pelaksanaan program ini, antusiasme yang kuat dari para guru binaan diharapkan dapat menjadi motivasi dan semangat dalam peningkatan pencapaian prestasi akademik di sekolah binaan di seluruh Indonesia. Yayasan Pendidikan Astra Michael Jerusalem secara khusus didirikan oleh PT Astra International TBK untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di bidang pendidikan di daerah prasejahtera. Lebih jauh, Yayasan Pendidikan Astra ini memang berperan aktif sebagai agent of change dan agent of development dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah dengan membantu pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, pengembangan kurikulum dan manajemen sekolah serta penyediaan sarana-prasarana sekolah sesuai standar mutu pendidikan nasional. Sejak tahun 2006 hingga kini, Yayasan Pendidikan Astra Michael Jerusalem telah memberikan donasi kurang lebih sebesar 200 miliar rupiah dengan membina 67 sekolah negeri, 906 guru dan 16.058 siswa yang terdiri dari 54 SD, 9 SMP dan 4 SMK yang terletak di Bogor, Gunung Kidul, Bantul, Lampung Selatan, Pacitan, Kutai Barat, Kupang dan Serang. Pada kesempatan yang sama, Chris Tanto juga menunturkan bahwa program bantuan yang diberikan oleh Yayasan Pendidikan Astra Michael Jerusalem kepada sekolah-sekolah binaan meliputi pembinaan karakter, peningkatan sarana penunjang pendidikan, serta buku, alat peraga, penambahan prasarana ruangan, serta renovasi gedung sekolah. Demikian inforadar terkini, saya Bas Tommy, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja inforadar terkini. 99,2 FM Radio Radar Lampung Terima kasih. 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 Terima kasih.